Lama tidak tersentuh pembangunan jalan penghubung antar desa dan kecematan di desa Jempolan Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kerusakan parah. Warga yang kesal lalu menggelar aksi protes dengan menanam pohon pisang di jalan rusak. Tidak pernah diperbaiki sejak tahun 1990, kondisi jalan di desa Jempolan Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kerusakan parah. Badan jalan rusak yang menghubungkan desa Kampung Pon, desa Jempolan, Kelapa Tinggi, Seh Blutu, desa Brohol, hingga Kota Tebing Tinggi memiliki panjang 4 km. Warga yang kesal lalu menggelar aksi protes dengan menanam pohon pisang di jalan rusak. Menurut warga, permohonan perbaikan jalan sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Namun, keluhan warga tidak pernah ditanggapi. Warga juga menuding Bupati Serdang Bedagai Sukirman ingkar janji. Karena saat berkampanye, dirinya berjanji akan memperbaiki jalan rusak di kawasan pemukiman warga. Namun kenyataannya, setelah menjabat sebagai Bupati, janji orang nomor satu di Serdang Bedagai ini tidak pernah ditepati. Padahal jalan rusak ini merupakan jalan satu-satunya akses warga menuju kota untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Bahkan jalan rusak ini juga kerap memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya pengendara sepeda motor. Yang rusak sampai ke sana Pak, sekitar lebih kurang 4 km. Nah, segeralah dibangun supaya jangan terjadi yang tidak kita inginkan Pak. Kalau berlubang jalan kita, takut kita anak kita mau sekolah terjatuh, kecelakaan, nah itu tidak kita... Dari tahun 90 itu tidak ada pembangunan jalan di Segempolan. Berapa panjang itu Pak? Kurang lebih sekitar 3 km. 3 km? 3 km. Sudah sering terjadi kecelakaan di sana, karena pengendara berlombang-lombang itu mencari jalan yang bagus, memilih jalan yang bagus, karena jalannya akan berlopang-lopang. Artinya, besar harapan kita, pihak pemerintah, tanggaplah memperhatikan masyarakatnya, supaya langsung cepat dibenahi. Rencana aksi warga menanam pohon pisang di jalan rusak ini akan terus berlanjut, sampai tuntutan mereka mendapat respon dari Bupati Serdang Bedagai Sukirman. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Standi, INews, melaporkan.